Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami didampingi Wakil Bupati Haji Yosomantri mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rangka penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD. Pendapat akhir Bupati mengenai hasil evaluasi gubernur atas raperda tentang APBD, perubahan tahun anggaran 2023. Jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri atau TJM serta nota pengantar Bupati terhadap raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Sukabumi Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sukabumi Rabu 25 Oktober 2023. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami dalam sambutannya menyampaikan hasil evaluasi gubernur atas raperda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2023 tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 903 garis miring KEP.709 strip BPKAD garis miring 2023 pada tanggal 18 Oktober 2023 tentang perubahan APBD 2023. Berdasarkan hasil keputusan tersebut, Pemkap Sukabumi mengapresiasi upaya yang telah dilakukan jajaran DPRD yang telah membahas dan menyepakati hasil evaluasi gubernur sehingga raperda tentang perubahan APBD 2023 ini dapat dilakukan penyempurnaan untuk dilakukan penetapan. Mengenai nota pengantar atas raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Lembaga Keuangan Mikro atau LKM Sukabumi, Bupati mengatakan bahwa penyertaan modal daerah kepada PT LKM selain bentuk penguatan permodalan juga bermaksud untuk bertransformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS dan mewujudkan amanat perda nomor 4 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026 sesuai dengan visi Kabupaten Sukabumi. Bupati menyatakan penyusunan raperda tentang penyertaan modal kepada PT LKM Sukabumi dan perumda air minum Tirta Jayaman Diri belum optimal sehingga diharapkan sumbang saran, pandangan, koreksi, dan penyempurnaannya dalam setiap pembahasan dengan DPRD. Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi M. Sodikin menambahkan raperda perubahan APBD tahun 2023 telah melalui proses pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif mulai dari perubahan KUA dan perubahan PPAS sampai dengan persetujuan bersama tentang raperda perubahan APBD tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik. Demikian informasi disampaikan di Nes Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari ruang rapat DPRD Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, tim peliput melaporkan.